Intro Sebanyak 38 Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar se-Indonesia menyatakan sikap untuk memenangkan pemilihan umum tahun 2024. Siap untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta soliditas bersama DPP, DPD, Kabupaten, Kota dan seluruh jajaran Partai Golkar. Dalam rangka melakukan gerakan dan kerja-kerja pemenangan seluruh agenda Partai Golkar di pemilu 2024. Begitu ucap Sabirin Nur, Ketua Golkar Kalsel. Pernyataan sikap itu dibacakan bersama para Ketua DPD Golkar se-Indonesia pada pembukaan rapat kerja nasional di kantor DPP Golkar. Dokumen pernyataan sikap itu lantas diserahkan kepada Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Mereka juga menegaskan dukungan penuh dan mandat kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto untuk melakukan langkah strategis terkait pilpres. Termasuk mencari momentum yang tepat guna menetapkan pasangan capres dan cawapres Partai Golkar. Selain itu, mereka meminta kepada DPP Partai Golkar untuk terus memperjuangkan agar pemilu 2024 diselanggarakan berdasarkan sistem proporsional terbuka. Sabirin menjelaskan Golkar sebagai salah satu partai politik yang sudah mengikuti 11 kali pemilu di Indonesia melakukan konsolidasi yang sangat serius. Dia mengklaim Partai Golkar menjadi satu-satunya partpol yang memiliki bakal calon legislatif yang cukup lengkap di semua daerah pada berbagai tingkatan. Tercatat terdapat sebanyak 586 dari 84 dapil DPR RI, 2.372 nama dari 301 dapil DPRD Provinsi, dan 17.510 nama dari 2.325 dapil DPRD Kabupaten Kota. Hingga total sejumlah 20.462 nama yang telah disiapkan. Bahkan sebelumnya sebanyak 40.924 nama yang telah terjaring untuk mengikuti proses seleksi. Hal itu kata dia menunjukkan bahwa Partai Golkar sebagai partai politik tertua dan terbesar sudah melakukan persiapan yang cukup matang. Namun kembali ke tujuan utama bahwa persiapan yang dilakukan itu adalah semata untuk dapat memenangi pemilu 2024. Terima kasih telah menonton!